Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, seringkali dikali kita berternak itu memasuki ayam 3 bulan itu kadang ayam itu kurus, nafsu makan berkurang dan kadang itu menjadi dupan di kita ya Karena kita pengen menghasilkan anak-anak ayam itu yang sehat dan maksud makan itu bersama ya Oke, bagaimana caranya agar si ayam ini menjadi merah merona dan nafsu makan bertambah nanti kita next ke videonya, let's go Teman-teman, jadi kemarin itu ayam saya pucat dan saya itu kasih cacing ekstriptor ya teman-teman Ini harganya 3000 rupiah dan kita kasihkan sebelum ayam itu makan atau tembolok kosong dan jangan lupa kita kasih air yang banyak Dan setelah cacingnya keluar kita itu kasih sarapan untuk si ayamnya ya Dan saya tidak merecik untuk pakan ayamnya ya karena sudah saya pernah saksikan di video sebelumnya itu Untuk kajikan ayam untuk ayam usia 30 bulan dan sekarang saya akan membuat agar si ayam ini menjadi merah merona dan nafsu makan bertambah Dan akan kita kasih ekstra pudingnya ringan-ringan saja ya Oke, langsung saja kita pakai Di sini saya memakai herbal SM ya teman-teman Jika teman-teman kemarin banyak menanyakan Bang Ramon herbalnya itu dari apa Ini saya beli yang sudah jadi Ini cukup harga Rp10.000 Oke, jika teman-teman membuat itu Itu sangat sulit ya Jadi kita pakai herbal SM yang lebih ringan ya teman-teman Untuknya seperti ini harganya itu cukup Rp10.000 Oke, kita buka ya Sumpah teman-teman Karena isinya ini sangat banyak sekali ya Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya Ini lebih halus dari yang biasa saya buat ya teman-teman Bisa kita lihat Oke Selanjutnya kita kasih madu ya Karena ini hanya seadanya Jadi saya menggunakan madu rasa ya Jika teman-teman ada rekomendasi madu yang lebih bagus Atau madu alami itu lebih bagus Kemudian kita campurkan ya teman-teman Agar sih jamur herbal ini dan madu ini merekat Merekat Kencang ya Kita aduk ya Nah, untuk ini masih encer ya teman-teman Kita aduk dan kita tambahkan lagi herbal SM Agar si adunan ini menjadi padat ya Terus kita aduk sampai seadanya merata dan menjadi padat ya Jika masih kurang kita tambahkan lagi Nah, ini sepertinya sudah padat ya teman-teman Kemudian kita bentuk sebentuk itu kelereng ya Tergantung porsi untuk ayam yang akan kita kasih Apabila untuk ayam janggaran itu lebih gede ya Satu kelereng Karena ini untuk ayam usia 3 bulan Jadi saya menggunakan seperti ini ya Tidak terlalu besar ya teman-teman kecil Nah, seperti ini Sangat mudah dibuat Ini tidak untuk dijemur ya Ini langsung dikasih ke ayamnya Setelah si ayam itu makan ya teman-teman Nah, tergantung dosisnya teman-teman Bisa ya, sebebas mungkin ya Kalau saya biasanya itu Kalau pagi si anakan ayam dikasih makan Habis itu saya kasihkan Tiga putih itu di pagi hari Dan tiga putih itu di sore hari Lakukan rutin seperti itu ya Insya Allah nanti ayam teman-teman Alhamdulillah akan menjadi merah merona Naksimakan bertambah ya teman-teman Dan untuk ekstra pudingnya Saya menggunakan ya ini Monster Pro Harganya 10.000 rupiah Sangat ekonomis Dan ini tinggal satu ya teman-teman Sudah saya pakai ya Benarnya seperti ini Bisa kita kasihkan ya Jika untuk ayam yang kurus Bisa kita kasihkan itu Dua putih ya Dua putih setiap pagi Dan dua putih setiap Oke teman-teman Ini adalah anakan ayam saya Yang berusia 3 bulan Alhamdulillah setelah dikasih rajikan herbal Sekarang keadaannya sudah membaik Dan kepalanya sudah tampak merah merona Dan makan pun lahap ya Jadi mungkin kemarin Kenapa si ayam ini pertumbuhannya lambat Itu mungkin karena faktor pencernaan Yang ada di dalam tubuh Dan mungkin juga karena cacingan Tapi memang kemarin itu Pas dikasih opa cacing itu Cacingnya keluar sangat banyak ya teman-teman Dan juga mungkin karena Jadwal pakan itu tidak teratur Atau tidak seperti biasanya Misalkan kita kasih pakan jam 8 pagi Ataupun sore jam 4 sore Berarti kita harus lakukan Setiap jamnya itu sama ya teman-teman Cukup seperti ini dulu ya Tips dari saya Semoga berapa-apa teman-teman Dan salam bisa terbukti Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih